untuk nomor registrasi PPN ini opsional ya tidak diisi juga tidak apa-apa kemudian centang di bagian kotak kacil ini ya untuk memberi tanda checklist Assalamualaikum Wr. Wb jumpa lagi dengan saya di channel tutorial ID pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara siapkan akun pembayaran Facebook yang sudah dimonetisasi dan bagaimana langkah-langkahnya simak terus video ini selanjutnya step-by-step supaya tidak ada langkah-langkah atau informasi yang terlewatkan terima kasih oke guys untuk monetisasi ini bisa beda-beda ya karena punya saya yang bisa terbuka dulu selanjutnya adalah fitur bintang ya tapi untuk iklan real, bonus, siaran langsung dan iklan in stream maupun langganan saya belum terbuka ya jadi saya langsung isi saja untuk bisa membuka fitur bintang ya setelah tampilan seperti ini klik siapkan akun pembayaran lalu untuk nama ini ini harus nama sesuai nama pada KTP kita ya untuk negara juga ini kita pilih negara Indonesia kemudian klik selanjutnya oke untuk jenis bisnis disini ada beberapa pilihan ya perorangan atau pemilik tunggal kemitraan, usaha bersama, LLC, perusahaan publik, perusahaan swasta, BOMN, dan nirlaba karena disini saya menggunakan untuk pribadi saya pilih perorangan ya perorangan atau pemilik tunggal untuk negara Indonesia lalu klik selanjutnya selanjutnya disini kita diarahkan lagi untuk mengisi nama kemudian nama tengah jika ada kemudian tanggal lahir alamat utama untuk alamat utama silakan isi sesuai yang ada di KTP kita ya untuk kolom alamat utama silakan diisi dukuh desa RT RW kecamatan kabupaten dan provinsi sesuai yang ada di KTP kita kemudian untuk kota untuk kota saya pilih kabupaten ya berarti kota Batang kemudian untuk negara bagan atau provinsi oke kita sesuakan dengan wilayah kita ya saya pilih Jakarta kemudian untuk kode pos silakan diisi sesuai kode pos wilayah kita ya kemudian untuk nomor telepon lalu isikan email email yang aktif yang kita buat untuk akun Facebook kita ya kemudian untuk kolom text identification number atau TIN silakan ini diisi nomor NPWP kita jika kita sudah mempunyai nomor NPWP tapi jika belum mempunyai NPWP silakan bisa diisi nomor NIK yang ada di KTP kita atau nomor induk kependudukan sesuai yang ada di KTP kita lalu untuk nomor registrasi PPN ini opsional ya tidak diisi juga tidak apa-apa kemudian centang di bagian kontak kecil ini ya untuk memberi tanda checklist kemudian klik selanjutnya oke disini kita pilih ya pilih bagaimana Anda ingin mendapatkan bayaran ini ada tiga pilihan ya bank transfer wire transfer tautkan akun Paypal saya pilih yang bank transfer saja ya oke untuk bank akun IDR untuk nama ini silakan isi sesuai nama kita ya nama asli ya kemudian kita pilih bank kebetulan disini saya menggunakan bank BRI kemudian di bank akun number silakan isi nomor rekening kita ya kemudian setelah kita pastikan semuanya benar kita klik tautkan mode pembayaran oke demikianlah tutorial cara siapkan akun pembayaran facebook yang sudah dimonetisasi kemudian selanjutnya teman-teman harus melengkapi info pajak untuk videonya sudah saya buat video sebelum ini silakan bisa dicari di daftar video cara menambahkan info pajak facebook yang sudah dimonetisasi untuk menerima pembayaran oke demikianlah informasi yang bisa saya berikan dan jika dirasa video ini bermanfaat jangan lupa untuk like share dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari saya dan jika ada pertanyaan kritik atau saran silakan tulis pada kolom komentar di bawah ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh